Terima kasih Pada episode kali ini kita akan membahas khutbah Jumat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Muminin pada tanggal 8 September 2017 di Masjid Betul Futuh, London. Pada khutbah tersebut, Hadrat Amirul Muminin menyampaikan berkenaan dengan seruan kepada jalan Allah Ta'ala dengan hikmah, nasihat yang baik, dan membantah dengan cara yang baik. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita ditemani narasumber tetap kita, yaitu Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Langsung saja pemirsa, kita akan sampaikan narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada khutbah Jumat pada tanggal 8 September 2017, Huzur membahas berkenaan dengan serulah kepada jalan Allah Ta'ala dengan hikmah, nasihat yang baik, dan membantah dengan cara yang baik. Barangkali Bapak bisa sedikit Pak mengulas poin apa saja yang disampaikan di awal khutbah tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa Khadrat Khalifatul Masyid Al-Khamis, Ayyadahu Ta'ala bin Nasirul Aziz, pada khutbah Jumat yang beliau sampaikan pada tanggal 8 September 2017, di Masjid Baitul Futu London atau UK ini, beliau intinya adalah tentang bagaimana cara menyampaikan kebenaran kepada dunia, yaitu melalui tiga cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan setelah beliau membacakan dua kalimat syahadat, surat Al-Fatiha, lalu beliau juga membacakan surat An-Nahl ayat 126. Di sini akan langsung saya bacakan saja. Yang artinya, Pangillah kepada jalan Tuhan Engkau dengan bijaksana dan nasihat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka, dengan cara yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Tuhan Engkau, Dia lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian Uzzur menyampaikan, bahwa sejumlah besar jemaat di seluruh dunia mengajukan sebuah usulan supaya diagendakan pembahasannya di dalam majlis musyawarah atau majlis suruh. Jadi kita tahu di jemaat ada namanya majlis suruh yang biasa diadakan setahun sekali. Ini salah satu usulan dari jemaat-jemaat lokal di seluruh dunia itu adalah supaya dalam majlis suruh itu diagendakan secara khusus untuk membahas masalah pertabligan ini. Rekomendasi pembahasan tersebut ialah cara bagaimana melakukan pekerjaan tablik dan memperluas jangkauan tablik supaya pesan Islam yang hakiki ini dapat tersebar jauh ke setiap orang yang ada di pelosok-pelosok negeri. Yang mungkin ada di setiap negara di dunia atau bagaimana kita dapat dengan kokoh menjalankan pekerjaan ini berdasarkan dasar-dasar yang lebih baik. Mereka lalu membahasnya dan tiap jemaat membuat perencanaan pelaksanaannya juga. Jemaat Ahmadiyah UK juga memasukkan rekomendasi tersebut ke dalam agenda mereka di majlis musyawarah tahun ini. Tahun 2017 maksudnya. Setiap diskusi yang produktif diadakan setelah di majlis itu mereka menyusun program usulan yang akan diimplementasikan. Namun harap senantiasa diperhatikan bahwa setiap kali majlis musyawarah menyusun rencana, baik itu aktivitas tablik ataupun pekerjaan lainnya, para anggota majlis menyajikan berbagai pandangan. Kemudian pada akhirnya diambil pandangan aklamasi bersama atau yang suara terbanyak. Dan usulan rencana pun disusun lalu dikirim kepada khalifah yang wakit untuk dimintai persetujuan. Kemudian setelah disetujui, tanggung jawab pun jatuh ke pundak para anggota majlis suruh untuk menggunakan seluruh kemampuan dan kekuatan mereka agar bisa bertindak dan mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Ketika sebuah usulan telah disetujui, setiap anggota majlis suruh harus bertanggung jawab. Dan setiap anggota jemaat di setiap tingkatan harus menggunakan semua kompetensinya, semua kemampuannya untuk menerapkannya dan mendesak ahmadi yang lainnya untuk mengerjakannya juga. Ketika satu keputusan itu telah diambil di dalam majlis suruh, kemudian sudah disetujui oleh huzur, maka keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Keputusan itu menjadi tanggung jawab anggota majlis suruh untuk menyampaikan kepada seluruh anggota jemaat dan menjadi kewajiban setiap anggota jemaat untuk melaksanakannya. Huzur melanjutkan bahwa proposal yang diajukan di majlis suruh jemaat Inggris untuk dibahas dan terkait dengan pengaktifan tugas tablik dan perluasan ruang lingkupnya, pengambilan keputusan berdasarkan itu, atau mendiskusikan proposal ini di negara manapun di dunia, dan mengirim keputusan setelah persetujuan dari khalifah yang wakit ke cabang-cabang jemaat untuk dikerjakan. Maka setiap anggota majlis suruh dan setiap pengurus di dalam jemaat harus berusaha untuk mengerjakannya secara pribadi dan mendesak orang lain untuk melakukannya juga. Janganlah berpikiran bahwa karena program ini terkait dengan tablik saja, maka hanya sekretaris tablik sendirian saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kinerjanya. Atau jika proposal berkaitan dengan divisi lain, sekretaris yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Tidak ada keraguan bahwa sekretaris yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Namun merupakan kewajiban setiap pengurus jemaat di setiap tingkat untuk aktif dalam bidang tablik, yaitu menyampaikan pesan kebenaran dan juga tarbiat, yaitu pendidikan, secara khusus dan menunjukkan keteladanannya kepada orang lain. Jadi salah kalau kita memahami bahwa karena ini ada program tablik, maka untuk menjalankannya itu hanyalah tugas sekretaris tablik saja. Jadi Ujur mengatakan itu salah. Memang koordinatornya adalah sekretaris tablik, tetapi kewajiban untuk melaksanakannya, mewujudkan program itu menjadi nyata itu ada kewajiban setiap Ahmadis, siapapun dia, di tingkatan apapun. Ini yang Ujur sampaikan. Sangat menarik sekali Pak. Tadi kalau saya dapat tarik benang merah dari musyawarah atau majelis suruh ini, bagaimana majelis musyawarah ini menyusun sebuah rencana, kemudian di dalam majelis itu menyajikan berbagai pandangan, yang kemudian diambil pandangan secara aklamasi atau kebersamaan, dan kemudian itu disusun, kemudian rencana itu disusun secara rapi dan diserangkan kepada Khalifah Yawak. Nah, untuk diputuskan persetujuannya berada di tangan Khalifah. Nah, ini sangat menurut saya sangat menarik sekali bagaimana kerja jemaat itu seperti itu ya Pak ya, berkenaan dengan majelis musyawarah ini. Nah, di dalam khutbah tersebut, Hadat Amirul Muminin juga memberikan sebuah nasihat atau isyarah kepada kita bahwa hendaknya harus ada kerjasama, Pak, yang menyeluruh dengan sekretaris tablik agar agenda yang diagendakan di majelis suruh ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti apa, Pak, pelaksanaan kita akan nasihat yang disampaikan oleh hujur tersebut? Jadi, memang betul. Karena satu program itu tidak bisa dilaksanakan atau dihandle hanya satu diri saja, itu perlu kerjasama untuk suksesnya program tersebut. Karena seperti itulah yang hujur sampaikan kepada kita. Beliau menyampaikan bahwa saat ini dikarenakan saya ingin membicarakan masalah pertabligan, maka saya mengingatkan setiap pengurus jemaat di berbagai tempat, bahwa mereka harus bekerjasama secara menyeluruh dengan sekretaris tablik untuk mendorong implementasi atau pelaksanaan agenda ini di kalangan anggota jemaat mereka. Sebagaimana itu juga suatu keharusan bahwa mereka mendorong diri mereka sendiri guna melaksanakan hal ini, pertabligan ini dan menyajikan teladan bagi para anggota jemaat. Jangan sampai sekretaris tablik hanya menyuruh saja atau membuat program saja sementara dia sendiri tidak terjun bertablig. Setiap pengurus jemaat tepat berperan serta dalam aktivitas tablik dalam satu atau lain cara. Jika para pengurus menjadi teladan bagi para anggota, maka sebagai dampak dari penyaksian contoh-contoh ini, akan banyak para ahmadi yang secara otomatis tanpa diminta, dan tanpa diingatkan akan mengamalkan rencana itu, dan bergabung dalam usaha menyampaikan pesan Islam yang hakiki. Sebetulnya memang satu kewajiban bersama ya Pak untuk pertablig ini, bukan hanya terpaku kepada sekretaris tablik saja yang memang bidangnya di dalam jemaat ini. Itu karena menyakut banyak hal, seperti penerbitan pamplet dan sebagainya itu menyakut di saat, dan akomodasi dan yang lainnya. Jadi memang perlu kerja tim, perlu ada satu tim untuk melaksanakannya. Sekretaris tablik belum banyak bekerja di divisi mereka. Padahal mereka bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk bertablig. Hal yang diperlukan hanya niat dan kehendak saja. Karena bagaimanapun, Sekretaris Tablik Nasional harus mengkomunikasikan rencana yang diambil dan disetujui kepada Sekretaris Tablik di setiap kelompok jemaat lokal. Kemudian harus memastikan bahwa setiap bagian rencana itu disampaikan, yang terkait anggota tersebut sampai kepada setiap anggota jemaat. Yaitu yang berkaitan dengan anggota di luar masalah administratif, di luar kepengurusan. Namun di atas itu semua harus anda pahami, hal yang mana Allah Ta'ala arahkan perhatian atasnya dalam ayat yang telah saya tilawatkan. Setiap Sekretaris Tablik, para pengurus, dan daian khususi, harus bertindak sesuai dengan hal itu. Saya sengaja menyebut daian khusus secara istimewa, karena mereka memang telah mengajukan diri dan berjanji menyediakan waktu untuk bertablik secara lebih banyak dari orang-orang jemaat lainnya. Namun jika mereka memberikan waktu mereka dan mempunyai ilmu, ilmu juga dan seiring dengan itu tidak memperhatikan hal-hal yang Allah Ta'ala arahkan perhatiannya mengatakan muncul keberkahan dalam pekerjaan mereka. Dan tidak akan tampak bagi mereka hasil-hasil yang mungkin diharapkan. Ringkasnya adalah, hal-hal yang Allah Ta'ala arahkan perhatian itu ialah hikmah. Jadi cara-cara bertablik ini meskipun mungkin seseorang menyediakan waktu yang banyak untuk bertablik, kemudian dia juga memiliki ilmu yang banyak, tetapi kalau tata caranya itu tidak memperhatikan petunjuk Allah Ta'ala, sebenarnya adalah pertama pekerjaan itu tidak akan memberikan keberkahan. Kemudian yang kedua juga, hasil-hasilnya itu tidak akan optimal. Jadi apa namanya akan banyak kekurangan-kekurangan di dalam meraih hasilnya ini. Kudus disampaikan bahwa yang Allah Ta'ala dalam hal pekerjaan ini, yang Allah Ta'ala berikan perhatian yang lebih itu adalah yang pertama, ialah hikmah. Dalam menyampaikan itu harus dengan cara yang sangat bijaksana. Lalu nasihat yang baik, kemudian penggunaan dalil terbaik, ketika memang terpaksa kita harus bertukar pikiran. Pada saat ini, mereka yang disebut ulama dan organisasi-organisasi teroris mencemarkan nama baik Islam dikarenakan kefanatikan, kejahilan dan argumentasi yang tidak masuk akal, dan jauh dari hikmah kebijaksanaan, hingga sampai ketarap sedemikian rupa, sehingga kalangan bukan muslim percaya. Mereka percaya dan yakin bahwa saat ini Islam telah kehilangan kebijaksanaan atau hikmah dan argumentasi-argumentasi. Islam merupakan agama yang tidak memiliki rasionalitas. Dan na'udzubillah, agama bagi orang-orang bodoh dan tidak waras. Mereka percaya bahwa Islam hanya mengajarkan ekstremisme. Ini dikarenakan tata cara petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala yang disampaikan dalam Al-Quran ini tidak diikuti oleh mereka. Sehingga yang nampak Islam itu Islam yang irasional, yang tidak masuk akal, yang kalau diajak berdiskusi, berdebatan, sebagainya, malah ujung-ujungnya itu bukan hal-hal yang baik, akhlak yang baik yang keluar itu. Sehingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa saat ini Islam itu sudah kehilangan kebijaksanaannya. Dan argumentasi-argumentasi atau dari Dalil Kod I. Ini Pak berkenaan dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa saya menarik tiga poin yang penting di dalam bertabrik ini. Tadi Bapak sampaikan bahwa perlu adanya hikmah, kemudian nasihat yang baik, dan Dalil yang Kod I dalam artian Dalil yang benar ya Pak ya. Kemudian di hutbah juga, Huzur mengingatkan kembali kami, kita di dalam hal ini, bahwa bertabrik itu harus sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Dan menjalin raptah dengan masyarakat lainnya, dan pemerintah juga, merupakan tanggung jawab besar bagi semua ahmadi, Pak. Nah, bagaimana Pak kita hendaknya melaksanakan apa yang dinasihatkan Huzur tersebut, Pak? Jadi, sebagaimana tadi juga sudah disinggung juga oleh Huzur di permulaan hutbah, bahwa melaksanakan program itu adalah tanggung jawab, mewujudkan program itu adalah tanggung jawab setiap ahmadi. Nah, secara khusus, beliau juga disini mengingatkan kita sekalian, beliau bersabda bahwa bertabrik memang bertabrik sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, dan menjalin raptah dalam keadaan yang ada saat ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi setiap ahmadi. Nah, ini di kesempatannya lain, Huzur mengatakan bahwa setiap ahmadi itu adalah mubalik. Jadi, bukan hanya mubalik yang secara resmi di, apa namanya, belajar, di kader, di sekolah-sekolah, atau di jamiah-jamiah, bukan hanya itu. Bukan setiap ahmadi itu adalah mubalik. Nah, inilah. Karena kewajiban tablik ini adalah kewajiban setiap ahmadi. Selanjutnya, Huzur bersabda bahwa pentingnya hal ini pertama-tama harus dipahami oleh pejabat di setiap jenjang, oleh para pengurus di setiap tingkatan. Karya para ekstremis, atau apa yang diperlihatkan oleh mereka ini, para ekstremis ini, dan beberapa ilmuwan ini telah menyimpangkan citra Islam dalam dua tahun terakhir. Jadi, apa yang disampaikan oleh, yang mengatasnamakan Islam, melakukan teror dan sebagainya, ini memberikan dampak yang luar biasa. Apa namanya, citra Islam ini telah dirusak oleh mereka. Telah tercoreng juga ya. Iya. Kemudian, media juga telah menerbitkan karya-karya semacam itu. Maksudnya, contoh-contoh perbuatan semacam itu. Iya. Bahkan sejauh jajak pendapat baru-baru ini dikeluarkan. Pertanyaannya adalah, bahwa Islam itu keras, menindas, dan Muslim dibenci. Tanggapan mayoritas adalah bahwa Islam adalah agama ekstremisme dan kekerasan. Jadi, media pun melakukan polling itu. Apakah Islam itu adalah agama yang keras, kemudian yang suka menindas, dan Muslim itu layak dibenci. Nah, itu tanggapan mayoritas orang di Eropa ini ternyata... Ekstremis. Iya, agama Islam itu agama yang mengajarkan ekstremisme dan juga kekerasan. Ini kan karena mereka melihat, ya contoh dari para ekstremis ini. Kemudian, di dalamnya mereka tidak ingin tinggal di negara Muslim mereka. Dan itu berbahaya bagi negara. Meski jajak pendapat yang sama diambil beberapa tahun yang lalu, dan hasilnya justru sebaliknya dengan mayoritas melihat Muslim sebagai orang yang baik. Jadi, dua kali jajak pendapat. Setelah beberapa tahun kemudian, apa namanya diadakan jajak pendapat lagi, terbalik. Mayoritas mengatakan bahwa Muslim ini, mayoritas Muslim ini adalah orang baik. Nah, mungkin karena kita tahu bahwa ketika terjadi serangan-serangan verbal kepada Islam, kritikan, bahkan tuduhan, dan sebagainya. Kita, jamaah Ahmadiyya di seluruh dunia, membahu-membahu bangkit. Apa namanya, untuk menyampaikan Islam yang sebenarnya, Islam yang damai, dan sebagainya. Sehingga itu luar biasa sekali, pengaruhnya sangat signifikan. Kemudian, Huzur menyampaikan bahwa, pentingnya hal ini harus dipahami, pertama kalinya oleh pengurus di setiap jenjang. Perbuatan para ekstremis dan beberapa ulama telah menyimpangkan citra Islam dalam dua tahun terakhir. Kemudian, tadi, media juga telah menerbitkan, atau ikut menyebarkan perbuatan-perbuatan semacam itu sejauh mungkin. Nah, itu sehingga jejak pendapat tadi, akhirnya, apa namanya, berbalik itu hasilnya. Kemudian, Huzur mengatakan, dalam kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengetahui sejauh mana kewajiban atas kita untuk tablik sesuai cara yang diajarkan Allah Ta'ala kepada kita. Yaitu yang pertama adalah, Allah Ta'ala berfirman, bertabliklah dengan hikmah, yaitu dengan penuh kebijaksanaan. Apa itu hikmah? Hikmah memiliki arti yang teramat banyak. Untuk dapat meraih kesuksesan dalam bertablik, penting bagi kita untuk mengetahui makna-mana hikmah tersebut, yang kita perhatikan dengan seksama saat kita bertablik. Salah satu makna hikmah adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan diperlukan dalam bertablik. Sebagian orang berkata, kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga kami tidak mampu bertablik. Mereka pun menemukan alasan dengan menggunakan makna hikmah ini. Kalau tidak ada ilmu, mau bertablik apa yang disampaikan. Tidak memiliki ilmu-ilmu tentang keislam ini, apa yang mau disampaikan. Ini tetapi, sebagian orang yang memang dasarnya adalah malas. Ketika mereka tidak memiliki kemampuan atau ilmu pengetahuan ini, mereka sampaikan, kami tidak memiliki pengetahuan, jadi kami tidak bisa bertablik. Awzir sampaikan bahwa, sebenarnya hal itu bukanlah alasan, terlebih pada zaman ini. Hadrat Masih Maudah SAW telah menyediakan sejumlah dalil-dalil dan bukti-bukti ilmiah. Ilmu-ilmu ini tersedia dalam literatur jemaat. Dengan usaha sederhana saja, seseorang dapat meraih kemampuan ilmiah dalam batas yang sangat besar. Selanjutnya, materi ini tersedia pula dalam corak tanya-jawab. Dan terdapat banyak sekali hal itu di internet. Banyak orang yang setelah kita sampaikan pesan Islam, dia berkata, kami tidak punya banyak waktu untuk pembicaraan yang lama. Anda sekalian dapat menyampaikan pada mereka selebaran-selebaran dan tema-tema pokok dari link website jemaat. Banyak orang yang terdapat ketertarikan dan tidak punya banyak waktu untuk berdiskusi, lalu mereka meneliti tema itu dan memperoleh informasi yang benar. Sebagian orang memberitahu bahwa mereka memperoleh informasi mengenai Islam dari cara itu. Artinya mereka pelajari sendiri. Kadang-kadang orang, karena pekerjaannya itu sibuk sekali. Mereka tidak ada waktu untuk berdiskusi, untuk sekedar ngobrol dan sebagainya. Kita kasih link-linknya itu tema-tema utamanya. Biar mereka pelajari sendiri di waktu senggang mereka. Ini bukan alasan ketika kita tidak memiliki ilmu dan kita tidak bertabli. Sedangkan ilmu ini sebetulnya sudah dibuka begitu lebar dengan internet, dengan media, dengan pamplet, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian, Huzur juga disini sampaikan bahwa oleh karena itu, pertama tingkatkanlah pengetahuan kalian. Supaya ketika kalian berdiskusi secara intelektual dengan seseorang, maka kalian berbicara sesuai dengan tingkat pemahaman orang tersebut. Kita pun harus mengupgrade kemampuan kita, pengetahuan kita. Sehingga ketika sedang berdiskusi itu, kita tahu level dia itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah, kalian harus mengetahui di literatur dan website jemaat yang mana kita bisa memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian argumen atau jawaban yang diberikan kepada orang-orang yang berbeda agama setelah mereka yang menyangkal keberadaan Tuhan harus sesuai dengan mentalitas, sikap, dan sudut pandang mereka. Jadi tadi saya tangkap Pak bahwa salah satu cara bertablik yang diajarkan oleh Allah Ta'ala yaitu dengan cara hikmah. Dan salah satu makna dari hikmah sendiri adalah ilmu pengetahuan. Nah, sangat menarik Pak berkenaan dengan hikmah Pak. Apakah masih ada Pak penjelasan tentang sisi-sisi lain berkenaan dengan cara bertablik ini melalui hikmah Pak? Memang tadi Huzur sudah sampaikan bahwa makna dari hikmah itu banyak sekali. Ini dari setiap makna ini bisa kita tarik apa namanya satu kesimpulan bahwa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam bertablik itu. Pertama tadi hikmah artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi bertablik dengan hikmah artinya bertablik dengan ilmu pengetahuan. Artinya ada satu tuntutan bagi kita sekalian kita harus meningkatkan atau upgrade ilmu pengetahuan kita. Baik itu tentang kebenaran hadrat masih mau kewafatan hadrat Isha al-Masih dan sebagainya. Seperti ini. Kemudian memang ada juga arti-arti yang lain yang disampaikan Huzur disini. Bahwa salah satu arti hikmah itu adalah kalimat yang kokoh dan tegas. Dan sebuah argumentasi yang pasti. Yang tidak memerlukan bukti lebih lanjut untuk menetapkan kebenarannya. Jadi salah satu arti dari hikmah yang lainnya adalah kalimat yang kokoh dan tegas. Ketika kita sampaikan tentang satu kebenaran kepada orang-orang itu ya tidak pelin-pelan bahasa kita itu. Seperti diri mungkin. Dan tentunya kepercayaan semacam itu kan akan timbul dari kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri itu akan kuat kalau kita ada landasan yang kuat dalam hal ilmu pengetahuan tadi seperti yang harus disampaikan. Jadi kita akan bisa mengatakan menyampaikan satu kalimat yang kokoh dan tegas kepada orang lain ketika dasar untuk menyampaikan hal itu ada pada diri kita. Itu apa tadi pengetahuan. Jadi ada simpulnya itu ya. Ada hubungannya. Oke Pak. Karena waktu telah habis kita akan tutup acara ini. Baik pemirsa. Demikianlah pembahasan khutbah Jumat Hadrat Amirul Muminin pada tanggal 8 September 2017 yang tadi kita telah dengarkan penjelasan dari Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Hadrat Amirul Muminin dalam bertablig dalam menyampaikan pesan Islam ke seluruh penyuruh dunia. Saya Ahmad Nur Komar berserta kerabat kerja undur diri. Sampai berjumpa lagi dalam program Seruan Khalifah berikutnya. Itu tuh. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.